Intro Pesawat terbang modern dirancang untuk gaya angkat sebesar 1300 newton per meter kuadrat per luas penampang sayap Anggap udara mengalir melalui sayap sebuah pesawat Terbang dengan garis arus aliran udara Jika kecepatan aliran udara yang melalui bagian yang lebih rendah adalah 100 meter per second dan masa jenis udara adalah 1,3 kilogram per meter kubik Berapakah kecepatan udara pada sisi-sisi atas sayap untuk menghasilkan gaya angkat 1300 newton per meter kuadrat pada setiap sayap? Nah, rumus gaya angkat pesawat terbang itu adalah F1 min F2 atau sama dengan delta F sama dengan setengah dikali rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat kali luas penampang Nah, berarti saya bisa tulis delta F per A itu sama dengan setengah dikali rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat Nah, berarti saya bisa tulis setengah dikali rho-nya adalah 1,3 kilogram per meter kubik dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat min V1 kuadrat min V1 kuadrat Nah, delta F per A itu adalah 1300 newton per meter kuadrat Nah berarti 1300 dikali 2 dibagi 1,3 ya 1300 Newton per meter kuadrat dikali 2 dibagi 1,3 kilogram per meter kubik sama dengan V2 kuadrat min 10.000 meter kuadrat per second kuadrat Nah ini hasilnya adalah 2600 dibagi 1,3 Nah berarti 2000 sama dengan V2 kuadrat min 10.000 V2 kuadrat sama dengan 12.000 berarti V2 nya itu adalah akar dari 12.000 Didapatkan hasilnya adalah 12.000 itu 400 dikali dengan 3 Nah akar dari 400 itu adalah 20 akar 3 meter per second Nah dari langkah-langkah pengerjaan diatas diperoleh kesimpulan bahwa kecepatan udara pada sisi atas sayap adalah sebesar 20 akar 3 meter per second Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!